Oke halo guys, balik lagi bersama gue di channel Dix Official Karena channel kedua ini akan menggunakan preset dan tutorial Nah di video kali ini, aku akan memberikan kalian tutorial Bagaimana cara untuk membuat karakter Free Fire berada di gambar kertas Seperti yang berada di viral di kolom TikTok Nah kalau kalian belum kelanjutkan topiknya lah Baiknya ketuk subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian Agar channel ini bisa lebih kembang guys Nah di video kali ini bisa menggunakan 2 cara Yaitu cara pertama menggunakan aplikasi PixArt Dan cara kedua bisa juga menggunakan aplikasi Sketch Photo Dan kedua aplikasi itu sudah ada di Playstore Jadi tinggal klik aja semua guys Disini kita langsung aja menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu Yang paling mudah menggunakan aplikasi Sketch Photo Langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Sketch Photo tersebut guys Nah disini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Sketch Photo Untuk foto, maksudnya foto aplikasinya itu seperti ini Nah kalian bisa download aja aplikasi Sketch Photo Sebaiknya seperti itu di Playstore kalian Jika sudah tampilan pertama Sketch Photo itu adalah seperti ini Langsung aja kita kontin di bagian paling bawah sini Lalu kita tunggu aja di bagian sini ada iklan Kita tunggu aja sampai iklannya itu selesai Untuk iklannya juga tidak lama Kalian klik namanya lewati video, kita silang aja Lalu di bagian sini ada beberapa opsi Kita klik aja namanya ikon galeri Lalu kalian masukin aja karakter Free Fire kalian guys Jika sudah di bagian sini kita fullin aja Untuk gambar karakter di bagian sini Jika sudah kita checklist aja Lalu kita tunggu aja sampai prosesnya ini selesai Akan menjadi gambar seperti ini guys Kita tunggu aja sampai proses ini sudah selesai Jika prosesnya serdiri sudah selesai Di bagian sini ada beberapa pilihan Yaitu pensil 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya Kalian bisa memilih sesuka dengan selera kalian masing-masing Untuk gambar fotonya ini ingin dibuat seperti apa Sesuai dengan selera kalian masing-masing Sembilan satu di bagian sini pensil 3 juga bagus Kita klik aja checklist Jika iklan sudah kalian lewatin seperti ini Untuk playlist di bagian sini kita fullin aja ke kiri Lalu di bagian sini kita continue Lalu kita save aja ke galeri kalian masing-masing Jika sudah ke aplikasi maksudnya sudah ke save seperti ini Langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Lightmotion Untuk membuat efek foto ini berada di dalam kertasnya Dan di sini kita masuk ke aplikasi Lightmotion Langsung aja kalian tekan icon plus Kalian tekan aspek rasio F9 x 16 Lalu kita klik namanya buat project Nah di bagian sini langsung aja kalian masukkan aja Untuk foto mentahan gambar kertasnya itu Untuk foto mentahannya sendiri sudah saya sediakan semua di pin komen Tinggal klik aja semua guys Jika sudah support ini langsung aja kita keluar aja Kalian masukkan aja Kalian masukkan aja untuk foto yang sudah kita edit dari aplikasi sketch foto tadi guys Kita cari aja untuk video fotonya itu guys Jika sudah kalian cari sama support ini langsung aja Kalian klik aja namanya planning capacity Gelapkan kalian ubah aja jadikan multiply seperti ini Dan untuk efek gambarnya sendiri sudah masuk ke dalam kertas seperti ini Jika sudah tinggal kalian tambahkan aja untuk tulisan nama kalian Contoh kalian tekan icon plus Kalian tekan text Kalian masukkan aja untuk nama kalian sendiri guys Lalu di bagian sini untuk warnanya sendiri Kalian ubah aja jadikan warna abu-abu gelap Lalu di bagian sini untuk fontnya itu sesuai dengan selera kalian masing-masing Di sini aku menggunakan font tanda tangan seperti ini Supaya tampak krill untuk gambarannya ini guys Nah jika sudah kalian kasih aja di bagian sini kalian variasikan aja sebuah Dan untuk cara pertama sendiri untuk membuat gambar di bagian foto Di bagian situ sudah selesai Kita lanjut aja ke bagian cara kedua Yaitu kita menggunakan aplikasi pixart Dan di bagian sini kita sudah masuk ke dalam pixart Langkah pertanyaan apa yang perlu kandungkan Yaitu kalian masukkan aja untuk foto gambar dari kertas seperti ini Jika foto gambar kertas sudah kalian masukkan seperti ini Kita masukkan aja untuk foto yang kedua yaitu foto karakter free fire kalian Kalian masukkan aja ke adil foto di bagian situ Kalian masukkan aja karakter free fire kalian guys Kalian masuk aja ke efek yang namanya magis seperti ini Kalian scroll aja ke kanan Kalian cari aja efek yang namanya sketchy seperti ini Sketchy seperti ini guys Jika sudah sempatnya langsung aja kita checklist aja Lalu kalian masuk aja ke bagian sesuaikan Lalu di bagian sini untuk kesaturasi kalian ubah aja menjadi minus 100 Lalu kalian masuk ke kontras Untuk kontrasnya sendiri kalian ubah aja di kanful Jika sudah sempatnya langsung aja kalian checklist dan untuk gambarnya sendiri akan menjadi seperti ini Jika sudah sempatnya langsung aja kita masuk ke dalam ikon penghapus di bagian sini Kalian hapus aja pinggir-pinggirnya Kalian hapus aja pinggir-pinggirnya Kalian masukkan aja karakter free fire-nya aja Kecuali gambar-gambar ini kalian hapus aja semua Pokoknya kalian rapikan aja serapi-rapi kalian mungkin guys Tidak usah rapi-rapi juga tidak apa-apa Yang penting itu untuk gambar samping-sampingnya itu hilang Supaya itu agak terlihat kalau itu gambaran real guys Karena caranya itu sangat bersekali kita bisa menggunakan dua cara Yaitu pixart atau sketch foto yang seperti yang tadi Nah kurang lebih seperti ini aja Jika sudah sempatnya langsung aja kita checklist Lalu jika sudah sempatnya kita scroll aja ke kanan Kalian klik aja namanya padu seperti ini Kalian klik namanya layar atau gandakan seperti ini Dan untuk efek kabarnya siri sudah selesai kurang lebih akam Jadi seperti ini sangat keren sekali Kita bisa menggunakan dua cara Sesuai dengan selera kalian masing-masing Bagus menggunakan aplikasi sketch foto Atau langsung dengan aplikasi pixart seperti ini Dan mungkin cukup terjadi dari saya Selamat menimakkan Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe